hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ketemu lagi kita di video kali ini bersama saya cegu Zul ya cegu sejarah anda jadi dalam video kali ini cegu akan bincangkan tentang tajuk bab tiga oke sekarang sudah bab tiga oke harap anda semua sudah tengok video bab satu dan bab dua jadi bab tiga ini konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita kita belajar apa yang berlaku oke konflik-konflik yang berlaku di seluruh dunia dan juga pendudukan Jepun di negara kita jadi dua lah aspek utama oke konflik perang dunia dan juga pendudukan Jepun jadi dalam bab tiga ini ada sembilan subtopik oke kita cerita sebelum perang Jepun kalah ya jadi itu dia punya time frame jadi ada sembilan subtopik maksudnya ada sembilan video lah untuk bab tiga ini sahaja jadi kalau saya gabung semua dalam satu video ini mungkin tiga jam nih ya jadi saya potonglah satu-satu setiap satu subtopik tuh dia ada satu video ya Oke sekarang kita tengok tiga pun satu oke nasionalisme di negara kita sebelum perang dunia ya apa maksud perang dunia perang dunia nih ialah bukannya perang antara dunia ya ini perang oke bukan juga perang antara dua negara tapi perang antara dua kelompok negara contohnya geng negara ini E dan geng negara B oke berperang jadi perang secara besar-besar ramai-ramai kalau setakat one by one itu bukan dianggap sebagai perang dunia oke ini perang ini memang betul-betul peranglah ramai-ramai ya jadi sebelum perlakunya perang dunia ya nasionalisme di negara kita nih sebelum perang dunia ini memang sudah ada oke sejak campur tangan British lagi oke tahun abad ke-16 abad ke-17 itu memang sudah ada oke abad ke-18 tapi perjuangan mereka bersifat bersifat setempat saja oke bukan secara besar-besaran oke diikut negeri dan juga ikut daerah jadi kita cerita abad ke-20 oke ah ini oke awal abad ke-20 oke maksudnya setahun 1900 lah jadi abad ke-20 nih negara-negara Islam nih yang dijajah nih ya contohnya macam Malaysianian Indonesia tapi walaupun belum negara pada waktu itu kita menerima pengaruh gerakan Islam dari Timur Tengah dari negara Arab sana terutamanya di Mesir oke Arab Saudi oke di Turki jadi British ni risau lah dengan pelajar-pelajar oke Melayu Islam yang belajar di luar negara dia bawa balik ideologi oke nasionalisme balik ke Tanah Melayu jadi British pun rasa tergugat jadi digunakan Raja-Raja Melayu untuk menyekat gerakan-gerakan nasionalisme ini jadi diarahkan Raja-Raja Melayu supaya apa buat satu undang-undang oke undang-undang Islam 1904 siapa-siapa yang menerbitkan oke penulisan ataupun apalah apa-apalah yang berunsur nasionalisme tanpa kebenaran dari pesultan akan disekat maksudnya menyalahi undang-undang lah jadi memanglah Sultan Raja-Raja Melayu ni akan ikut cakap British kan itu caranya mereka mereka mengawal nasionalisme oke and then seterusnya oke kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa telah menyebabkan British beros padalah terhadap gerakan pan-Islam pembaruan Islam ni jadi kalau di antara tokoh yang di Tanah Melayu yang oke yang bergerak oke hasil daripada nasionalisme di Timur Tengah ni pengaruh nasionalisme di Timur Tengah Tok Janggun di Kelantan Pasir Putih Kelantan tapi itulah kita sudah belajar kan sebelum ini kan memang perjuangan untuk Janggut oke beliau tewas oke dikalahkan oleh British sebab ialah mampu kan sendiri-sendiri untuk melawan British oke jadi perjuangan untuk Janggut ni merupakan oke rentetan ataupun kesinambungan lah daripada kebangkitan masyarakat Islam di seluruh dunia untuk bangkit melawan penjajahan oke ya jadi British pun hati-hati juga lah sebab Turki Utmania ni oke Empire Utmania disana mereka berperang dalam perang dunia pertama mereka tidak masuk dalam apa pakatan British ni tidak bengam dengan British jadi pengaruh Utmania ni sampai ke Tanah Melayu jadi itu merisaukan British gitu situasinya di Tanah Melayu sebelum perang dunia ni and then oke jadi kegagalan penentangan bersenjata atau Janggut ni kan membawakan masyarakat menyusun strategi lain lah untuk menentang British jadi kita guna cara yang halus pula bukan dari perang kita guna akbar majalah kan cerpain puisi macam yang kita bincang di bab 2 sebelum ini ya jadi itu cara oke orang-orang tempatan oke untuk melawan British kita tidak mampu dari segi peperangan kita tidak mampu dari segi ekonomi politik tapi dari segi penulisan oke dari segi mindset mentality kita boleh tanamkan semangat nasionalisme itu dalam kalangan masyarakat tapi cuman ya apa yang berlaku kesedaran politik oke tidak dilakukan secara terang-terangan lah kita buat underground oke sebab adalah sebab British berundang-undang oke supaya menghalang masyarakat melayu ini menyatakan oke sikap politik mereka oke melalui bahan yang bertulis contohnya akbar majalah jadi kalau didapat oke siapa yang nih ada unsur-unsur untuk apa menanamkan semangat anti-Britishnya itu akan disekat oleh British ditangkap dan dipenjarakan nah jadi jadi eh penulis-penulis ini oke golongan intelektual ini ya dia macam-macamlah cara kayak ada buat sekolah madrasa guna akbar oke mereka guna cerpen nah guna secara halus oke cerpen itu dia tidak direkan tapi dia punya maksud tuh sampai menggunakan puisi itu cara mereka oke persatu apa perkumpulan secara apa yang underground jadi itu cara mereka untuk menanamkan semangat nasionalisme jadi wujudan undang-undang ini mengawal kebebasan bersuara penerbitan oke berpersatuan dan kawalan ketat British terhadap kegiatan oke yang boleh mengancam oke kekuasaan British ini oke menyebabkan apa aktiviti ini tidak meluas lah oke sebelum oke perang dunia kedua nih jadi sebelum perang dunia ini pertama dan kedua memang kita punya gerakan nasionalisme agak slow sedikit berbanding negara-negara Asia negara Asia Tenggara yang lain jiran kita seperti Indonesia dan Filipina kita agak slow sedikit jadi sebelum perang dunia kedua kita ada nasionalisme oke sebelum perang dunia ini perang dunia pertama dan kedua kita tidak ada nasionalisme tetapi kita agak slow sedikit ya yang paling radikal pun untuk janggut perjuangan untuk janggut melawan British oke tetapi in the end oke penentangan itu gagal digagalkan oleh British ya jadi kesedaran nasionalisme Melayu sebelum perang dunia lahir daripada kesedaran semangat cinta kan negara oke jadi semangat inilah yang menjadi asas kepada gerakan-gerakan yang lebih menyeluruh oke selepas perang dunia kedua oke untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air jadi memanglah sebelum perang dunia dan selepas perang dunia situasinya tidak sama oke memang sebelum perang dunia kita slow tapi selepas perang dunia pertama dan kedua oke makin ramai golongan nasionalisme yang berani bangkit untuk melawan penjajah ya untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air jadi pasal merdeka kita bincang di bapak yang akan datang ya guys itu saja untuk 3.1 oke jadi pas ini kita akan sambung di 3.2 yaitu oke latar belakang perang dunia kita bincang dan tentang perang dunia pertama oke bye-bye